Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Jadi guys, di video kali ini, aku itu mau berbagi lagi guys Sebuah aplikasi game booster untuk kalian ya guys ya Jadi guys, aplikasi game booster yang satu ini ya guys ya Dia itu mempunyai fitur yang sangat menarik sekali guys Nah, jadi guys, aplikasi game booster ini, sistem kerjanya Dia itu akan memboost performa dari HP kita Berfokus pada satu game apa yang kita mainkan ya guys ya Dan seperti biasa guys, kalau aplikasi game booster ini ya guys ya Sebelum gue bagikan ke channel ini, itu udah gue coba dulu guys sebelumnya ya guys ya Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke tutorial dan pembahasan aplikasinya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan kalian guys untuk klik tombol subscribe dulu ya guys ya Dan terima kasih banyak guys buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, sekarang kita sudah berada di layar HP kita ya guys ya Nah, disini kalian udah bisa lihat guys, ada sebuah aplikasi game booster baru ya guys ya Jadi nama aplikasi game booster ini itu adalah performa booster ya guys ya Nah, kalau kalian mau download aplikasinya, kalian klik aja link download yang ada di deskripsi video ini guys Oke guys, jadi sebelum kalian buka aplikasi game boosternya guys ya Kita itu wajib beri perizinan dulu guys untuk aplikasi game booster ini ya guys ya Nah, disini guys kita tahan lama aja aplikasinya seperti ini ya guys ya Terus disini kita masuk ke info aplikasi guys Nah, disini kita terus masuk ke izin apli ya guys ya Atau izin aplikasi yang ini guys Nah, disini kalian itu wajib beri perizinan yang ditolak di bawah ini ya guys ya Nah, disini ada ruang memory Ini kalian izinkan aja guys seperti ini guys Terus kalian kembali guys Nah, untuk kamera gue izinin aja ya guys ya Karena tidak ada pengaruhnya guys Nah, kalau udah guys semuanya udah diberi perizinan Kalian kembali guys Nah, disini kalau di HP kalian itu ada tulis penggunaan baterai Seperti ini ya guys ya Kalian itu klik aja guys Nah, terus disini ada izinkan aktivitas latar belakang Ini wajib kalian izinkan seperti ini ya guys ya Nah, terus ada izinkan pemulaian otomatis Ini kalian izinkan juga guys Nah, kalau udah kalian izinkan guys Kita kembali guys Kita kembali ke layar awal lagi ya guys ya Nah, seperti ini guys Nah, kalau udah kita beri perizinan Kita langsung aja buka aplikasi game booster Performa booster ini ya guys ya Nah, disini kita buka guys Nah, disini guys kita klik aja mulai ya guys ya Yang ini guys Nah, jadi tampilan dari aplikasi game booster ini Itu seperti ini ya guys ya Nah, ini itu untuk menambahkan widget di layar awal guys Jadi kita lewati aja dulu ya guys ya Oke guys, jadi disini guys Kalian udah bisa lihat ya guys ya Jadi game yang kita install pada HP kita Itu bakalan otomatis muncul disini ya guys ya Ini yang pertama guys Nah, terus guys untuk pengaturannya Pertama-tama kita itu masuk aja ke titik 3 Yang ada di pojok atas yang ini ya guys ya Nah, kalian masuk aja disini Terus kita masuk ke pengaturan boost yang ini ya guys ya Nah, disini guys ada jumlah boost Ini kalian aktifkan ya guys ya Terus ada tanda notifikasi Ini untuk memberikan notifikasi di atas nanti guys Ini kalian aktifkan ya guys ya Nah, untuk susun ulang otomatis Ini untuk menyusun update nama game ya guys ya Jadi kita skip aja guys Terus disini ada waktu mulai game boost master Ini kita aktifkan ya guys ya Menjalankan boost berkala Disini ada jalankan berkala Ini kalian aktifkan guys Nah, dia itu akan memboost berkala Dilakukan setelah game dimulai Jadi pada saat kalian itu bermain game Dia itu akan memboost secara terus-menerus ya guys ya Seperti itu guys Oke guys, jadi disini ada ambang batas penggunaan memori ya guys ya Jadi disini kalian itu pilih aja di angka 80 guys Nah, awalnya itu 70 ya guys ya Kita pilih 80 atau 85 Gak apa-apa guys Nah, jadi 85 aja ya guys ya Oke guys, disini ada prioritas ya guys ya Ini kalian klik aja guys Terus kita pilih ke tinggi guys Yang ini ya guys ya Nah, prioritas 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 ya guys ya Kita pilih ke tinggi Oke guys Nah, jadi terus disini guys Ada pemberitahuan status bar Nah, ini kalian aktifkan ya guys ya Nah, jadi yang terakhir guys Disini ada daftar pengecualian Jadi daftar pengecualian ini guys Adalah whitelist ya guys ya Nah, jadi yang untuk ini guys Gue itu skip aja ya guys ya Karena kalau kita menambahkan aplikasi pada whitelist Itu performa HP kita itu tidak akan meningkat guys Seperti itu ya guys ya Nah, jadi yang terakhir yang ini ya guys ya Ini yang gue katakan yang di awal tadi guys Dia itu akan berfokus pada performa Kalian lihat ya guys ya Fokus pada performa Sederhanakan animasi dan icon Untuk mengurangi konsumsi memori Dan penggunaan CPU dari game Boost Master Nah, ini wajib kalian aktifkan ya guys ya Ini yang gue katakan di awal tadi guys Nah, udah habis ya guys ya Jadi pengaturannya cukup mudah ya guys ya Nah, kalau udah kalian atur semua seperti ini ya guys ya Kita kembali guys Nah, jadi guys Untuk bermain game kalian itu langsung aja Lewat dari aplikasi game booster performa boost ini ya guys ya Nah, jadi disini udah ada game Mobile Legends ya guys ya Bakal gue buka guys Jadi, tapi guys sebelum kita buka aplikasi game Mobile Legends ya Disini kalian klik aja icon bulat yang ada 59% ini ya guys ya Nah, game boost kalian klik aja seperti ini guys Nah, sedang di boost Nah, kita tunggu ya guys ya Nah, kalau udah di boost seperti ini Baru kita buka aplikasi game apa yang mau kita mainkan guys Langsung dari aplikasi game booster ini ya guys ya Nah, disini gue contohin Mobile Legends ya guys ya Kita klik aja Mobile Legends guys Nah, disini kita langsung loading ke Mobile Legends kita guys Dan disini kalian udah bisa lihat ya guys ya Dia itu memboost ya guys ya Dan disini guys Bakal ada notifikasi di atas layar kalian ya guys ya Nah, ini guys Performa booster atau performance booster Sekarang Nah, tab untuk boost Sedang di boost Mobile Legends secara berkala ya guys ya Nah, kalian bisa lihat guys Secara berkala Secara terus-menerus guys Nah, unik ya guys aplikasi ini Kalau kalian itu buka misalnya YouTube ya guys ya Kalian itu buka YouTube Aplikasinya ini tetap berjalan guys Walaupun kalian close ya guys ya Kalian buka YouTube Performanya itu akan menurun guys Performanya itu akan menurun Kalian itu buktikan aja sendiri guys Angka ini bisa jadi 40% bahkan 30% guys Kecuali untuk bermain game ya guys ya Game yang kalian install di game Atau yang kalian tambahkan di game booster tadi ya guys ya Nah, jadi disini kalian itu Kalau mau memboost game Mobile Legends Kalian itu tarik aja di notifikasi di atas seperti ini ya guys ya Terus kalian tap aja disini guys Kalian tap seperti ini Nah, sedang di boost Langsung otomatis ya guys ya Nah, jadi kalian bisa lihat lagi guys Nah, jadi 66% ya guys ya Jadi semakin meningkat guys Kalian tap lagi seperti ini Sedang di boost Nah, kalian lihat lagi di atas Nah, seperti ini ya guys ya Nah, jadi seperti itulah cara menggunakan aplikasi game booster Performa booster ini ya guys ya Dan kalian bisa rasain sendiri guys Performa dari HP kalian setelah menggunakan aplikasi game booster ini ya guys ya Gue jamin guys Kalau kalian itu mengikuti tutorial dan settingan kalian itu benar Kalian itu bisa ngerasain performanya ya guys ya Oke guys, mungkin cukup segitu aja dulu Untuk tutorial penggunaan game booster kali ini ya guys ya Buat kalian yang mau download Ingat guys, download aja linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya Nah, buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk channel ini guys Oke guys, terima kasih guys See you Bye